Mahasiswa di Yogyakarta dibakar teman sendiri hingga terluka serius. Sempat tidak muncul ke permukaan, kasus ini kemudian ramai diperbincangkan setelah diunggah ke media sosial. Lantas apa yang melatar belakangi aksi keji ini? Selengkapnya dalam ulasan khas ragam perkara, tersinggung teman dibakar hidup-hidup. Pekan ketiga April 2022, warganet dihebohkan dengan unggahan tentang seorang mahasiswa di Kiwangan, dan umul Harjo, Yogyakarta yang dibakar hidup-hidup oleh tiga temannya. Saat itu kondisi korban disebutkan memprihatinkan usai mengalami luka bakar hingga 80 persen. Rupanya peristiwa dari unggahan yang viral itu telah terjadi sebulan sebelumnya. Dimas Totiputra, 21 tahun, tak pernah menyangka jika malam itu, Rabu 23 Maret 2022, bakal menjadi hari naas bagi dirinya. Hari itu, tiga teman sepantaran Dimas yakni Japa Riga Itkan Palawera, Alfian Nur Hargianto, dan Muhammad Zikril Hakim mendatangi rumahnya. Japa dan Zikril berstatus mahasiswa, sedangkan Alfian berstatus drop-out. Entah apa pemicunya, Dimas selalu terlibat cekcok dengan tiga temannya tersebut mengenai kenalpot sepeda motor. Pelaku menduding, jawaban korban, menyoal keberadaan kenalpot yang dipermasalahkan itulah yang kemudian menyulut emosi mereka. Pelaku pun lantas memukul wajah korban dan menginjaknya. Tak berhenti sampai di situ, pelaku yang melihat botol berisi bensin lantas menyeramkannya ke tubuh korban dan membakarnya. Sadar korban terpakar hebat, tiga pelaku tersebut kemudian cepat-cepat kabur meninggalkan kamar korban. Kamar mandinya ini. Kamar mandinya ini. Oh, berarti langsung ke situ? Langsung ke sini, pas ada airnya, biasanya ini diisi air ini, penuh. Nah, dikebiolkan sama dia. Oke. Kalau enggak, ya enggak tahu. Apa ya, teman akrab ini, gengnya mungkin, itu terbiasa untuk melakukan aksi kekerasan. Karena kita lihat dari berita artikel online yang ada, bahwa pada waktu-waktu yang sebelumnya, mereka juga pernah melakukan aksi kekerasan kepada sesama mereka sendiri. Jadi saya rasa faktor pemicu, mereka akhirnya bisa melakukan pembakaran ini terhadap salah satu temannya. Itu karena dipicu oleh rasa benci, rasa dendam, akibat perselisihan yang selama ini terjadi di antara mereka. Tak lama setelah viral, atau sebulan setelah peristiwa miris itu, polisi akhirnya berhasil menangkap Japa dan Alfian. Beberapa hari berselang, barulah Zikril menyerahkan diri dengan diantar oleh keluarganya dari lampu. Diakui, ada rentang waktu cukup lama antara penangkapan dengan tanggal kejadian karena pelaku melarikan diri, usai melakukan penganiayaan berat terhadap Dimas. Pelaku J menginjak dada kiri korban, menahan karena korban berusaha melawan kembali. Tentunya keberadaan sebotol bensin di dalam kamar korban itu harus menjadi fokus penyelidikan lebih lanjut yang harus dilakukan oleh kepolisian. Bagaimana nanti olah TKP-nya atau reka ulang adegannya, rekonstruksi ulangnya, itu bisa menjelaskan sebenarnya keberadaan bensin itu apakah dibawa oleh pelaku atau memang sudah ada di dalam kamar korban dan apa motivasinya kalau pelaku membawa gitu ya, ternyata ini bisa dikategorikan sebagai perencanaan gitu ya Mbak Ya, artinya memang para pelaku sudah berencana gitu untuk melakukan pembakaran kepada korban kalau memang ternyata terbukti nanti dari hasil penyelidikan kepolisian si pelaku yang membawa bensin. Saat ini kondisi korban dikabarkan terus membaik. Meski begitu, Limas masih membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit. Ini tadi habis perawatan, biasanya kalau habis perawatan gitu, biasanya menggigil, demam kayak gitu, biasanya gitu. Kalau perawatan kan dibius kok, dicopotin gitu ya. Tadi saya baru tahu sekali dibongkar itu, Wah, kelihatan. Jadi segini, badak, naik, leher, sini, itu yang belum kering. Terus tangan sini, yang kemarin yang ditembel, tangan-tangan yang sini, sama leher ini, yang ditembeli, pakai kulitnya dia. Kini, para pelaku di Jerak Pasal berlapis terkait penganyayaan kerat. Hukuman maksimalnya 12 tahun atau 8 tahun penjara. Polisi pun masih mendalami apakah penganyayaan berat yang dilakukan para pelaku masuk kategori dirancarakan ataukah spontan.